Halo Sessual Lovers, perkenalkan saya Chef Valaska dari Hotel Mekurancol, Jakarta. Kali ini saya akan membagikan tips do and don'ts apa yang harus Sessual Lovers lakukan pada saat Sessual Lovers makan di hotel. Yang pertama, setelah Sessual Lovers update di aplikasi Bedul Lindungi, Sessual Lovers bisa bertanya dulu dengan resepsionis ataupun frontman yang berada di depan restoran terkait dengan menu ataupun dengan jumlah seating masih tersedia atau tidak. Ingat ya Sessual Lovers, jangan langsung menyelonong begitu saja. Yang kedua, jangan mengambil makanan terlalu banyak seperti Sessual Lovers. Ambillah makanan secukupnya. Jika ingin tambah, baru Sessual Lovers boleh untuk mengambil makanan itu kembali. Yang ketiga, jangan berbicara terlalu keras karena dapat mengganggu customer yang lain. Yang keempat, jangan Sessual Lovers membuang sampah sembarangan ya. Buanglah sampah pada tempat yang setelah disediakan di sekitar lingkungan hotel. Yang kelima, jangan asal untuk mengambil perlengkapan atau peralatan makan. Contoh, untuk dessert, Sessual Lovers bisa mengambil dessert plate dan juga pork plate. Dan untuk main course, Sessual Lovers bisa untuk mengambil dessert plate dan juga spoon dan pork untuk memakan makanan hidangan utama. Ingat ya Sessual Lovers, jangan sampai ketukar. Itu dia tips do and dance tata cara makan di lingkungan sekitar hotel. Dengan saya, Seth Alaska. Bye-bye. Terima kasih.